Tiap hari kita chatting, apa kabar, makan dulu, good morning, malamnya kita calling, baper, sampe salting, dan boom! Kamu bilang, kita cuma temen! Sopankah begitu? Hai Sobat Netkom, saya Adhita Pramono, stay tune on Hit List. The YouTube Movie and Song List Hai Sobat Netkom, buat kamu yang terjebak di kisah seperti tadi, this is the top hit list about friendzone. Lagu yang pertama ini, liriknya mungkin sangat menampol, apalagi buat kamu yang sedang merasakannya. Hmm, bisa tersindir banget ya Sobat Netkom, ini dia friendzone by Budi Doremi. Kalau kamu belum pernah mendengarkan lagu ini, liriknya adalah, kita jalan berdua bergadang dengan tangan, tapi tak jadian. Kita nonton berduaan dan makan malam, tetap tak jadian. Malam, telepon-teleponan, hingga pagi datang, tetap tak jadian. Sudah banyak perhatian, juga kesempatan masih tak jadian. Tidakkah cukup yang kau lihat? Pertamanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja? Oh, kode keras ya Sobat Netkom. Yang kedua adalah lagu daiboy band asal Korea, Big Bang, yang berjudul Let's Not Fall In Love. Hmm, buat para ladies, mungkin lagunya agak sedikit nyesek ya. Dalam video klub lagu ini sendiri mengisahkan tentang kisah persahabatan para member Big Bang dengan teman wanitanya masing-masing. Dimana sudah dekat-dekatnya, eh tapi kok eh nggak ditembak-tembak. Ya, kalau disini sih, alasannya karena mereka takut berakhir mengecewakan. Nah, kalau yang tadi bikin para ladies nyese, kali ini kebalikannya, yaitu yang dialami oleh John Mayer dengan lagunya yang berjudul New Like. Di balik video klub santai John Mayer yang berjudul New Like, makna dari lagu ini adalah John yang menyukai seorang wanita. Namun, wanita tersebut hanya mau berteman dengannya dikarenakan image John yang kurang baik di masa lalu. Di lagu ini, John Mayer meminta kesempatan kedua dari wanita tersebut. Arkansas.com buat kamu pecinta dracor mungkin nggak asing lagi dengan lagu yang berikut ini. Ini adalah lagu original soundtrack dari drama Korea yang berjudul Fight For My Way. Jika diterjemahkan, liriknya memiliki makna tentang seseorang yang merasa bingung dengan status dirinya dengan sahabatnya. Kadang diperlakukan seperti layaknya kekasih, namun ya cuma teman. Oke teman-teman, thanks so much for watching dan komen di bawah apa lagu favorit kamu. Buat kamu yang masih terjebak friendzone, semangat mendapatkan hati si dia ya. Seperti lagu yang terakhir ini ada More Than Friends by Jason Price featuring Meghan Trainor. It feels like we've been friends forever and we will see eye to eye. The more time we spend together, the more I wanna say what's on my mind. Take it easy, cause it ain't easy to say I wanna be more than friends.